Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini kita mempelajari analisis keputusan dengan sub materi yaitu dasar analisis keputusan, ini masih dasar, masih belum sampai hitung-hitungan. Jadi dimulai dari sejarah ilmu pengambilan keputusan dulu, jadi ilmu pengambilan keputusan ini sebenarnya muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama ini ada ilmu teori probabilitas yaitu pada abad 17-18, ini dia itu dari Jacob Bernoulli mengemukakan teori kombinasi permutasi dan hukum angka besar, jadi ini di teori probabilitas ada ya. Kemudian Bernoulli juga menemukan teori untuk memaksimalkan nilai harapan yang biasanya disebut dengan moral expectation, makanya disebut dengan moral expectation ini. Kemudian muncul hukum Bayesian yang dikemukakan oleh Thomas Bayes pada tahun 1933. Nah ini nanti kita juga akan membahas tentang teorema Bayes, dan nanti kita juga mengenal teorema Bayes. Dan kemudian Polmogorov pertama kali mengenalkan adanya teori probabilitas. Mulai dari sinilah muncul dasar-dasar ilmu pengambilan keputusan yang berasal dari teori probabilitas. Jadi hukum Bayes yang dianggap probabilitas dengan pendengar subjektif itu karena bergantung pada informasi baru yang didapatkan. Nah ini kemudian dikembangkan lagi menjadi teori Laplace, itu oleh Keir Simon Laplace. Tapi kita nggak belajar sampai Laplace di Bayes lah, kita belajar sampai Bayes. Kemudian adanya ilmu teori keputusan matematika. Nah ilmu kedua ini yang mendasari adanya keputusan. Nah jadi John von Neumann dan Oscar Morrigan Stern merumuskan game of teori dan mengembangkan teori keputusan. Nah ini pada tahun 1954, Leonard J. Savard yang mengintergrasikan teori keputusan dengan probabilitas subjektif. Nah jadi ini dikombinasi ya. Diintegrasikan itu ada game of teori, kemudian ada integrasi teori keputusan. Kemudian ilmu pengetahuan yang ketiga adalah teori perilaku keputusan. Jadi ini terkait sama psikologi. Nah ini didasari oleh behavioral decision making analysis. Jadi analisis pengambilan keputusan berdasarkan behavioral itu maksudnya adalah sifat ya. Makanya ini lebih ke psikologi. Jadi what at words menemukan teori dari penelitiannya mengenai keputusan perilaku. Nah behavior itu maksudnya perilaku sebagai ilmu baru dalam dunia psikologi. Kemudian dikenalkan tiga heuristik untuk menilai uncertainty atau ketidakpastian gitu. Nah kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan berdasarkan dari soft skill gitu. Dari soft skill. Menjadi seorang decision maker itu kan kita juga harus punya soft skill ya. Untuk berani untuk mengambil keputusan gitu. Itu juga perlu dipelajari dan merupakan pengambangan yang dibutuhkan di dalam pengambilan keputusan. Kemudian disini ada tahapan keputusan oleh Dewey tahun 1910. Jadi John Dewey adalah yang pertama memperkenalkan lima tahap proses pemilihan keputusan. Nah konsep ini telah diterima secara luas dan telah menjadi pilar utama dalam pengambilan keputusan. Nah ini lima pilar utamanya. Problem recognition atau pengenalan masalah sifat. Jadi yang pertama kita harus mengenali masalahnya di luar apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Kemudian information search. Pencarian informasinya. Kemudian ada alternative evaluation atau evaluasi dari alternatif-alternatif yang ada. Kemudian choice. Memilih alternatif tersebut. Kemudian setelah memilih alternatif baru kita bisa lihat hasilnya. Outcome. Kemudian disini ada tahapan keputusan menurut Simon tahun 1960. Desain memang ini ada empat tahap. Jadi yang pertama ada intelligence. Proses pengumpulan informasi yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan. Kemudian yang kedua ada design. Perancangan solusi terhadap masalah. Yang ketiga ada choice. Mengkaji kelebihan dan kekurangan berbagai macam alternatif dan memilihan terbaik. Kemudian implementation. Tahap pengambilan keputusan dan pelaksananya. Ini sudah diimplementasikan. Jadi intelligence itu kayak awalnya ya. Problem recognition. Kemudian ada information charts gitu. Kemudian kalau sudah ketemu didesain. Perancangan solusinya. Kayak gimana nih solusi dari masalah tadi yang ketemu gitu. Kemudian choice. Memilih alternatif-alternatif dan implementasi. Jadi apa yang terpilih itu yang diimplementasikan. Kemudian tahapan keputusan berdasarkan dari Robin dan Coulter tahun 1999. Ini yang pertama mengidentifikasi masalah. Yang kedua mengidentifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga adalah memberi bobot pada kriteria. Yang keempat mengembangkan alternatif-alternatif. Menganalisis alternatif. Memilih suatu alternatif. Melaksanakan alternatif tersebut. Dan mengevaluasi efektivitas keputusan. Sebenarnya hampir sama-sama semua. Cuma untuk yang Robin dan Coulter ini. Dia lebih di detail ya. Breakdown-nya itu benar-benar satu-satu. Di breakdown. Kalau tadi kan cuma lima tahap dan empat tahap. Terus sebenarnya jadi satu di sini. Jadi satu di sini itu secara generalnya. Sebenarnya ada lagi yang tahapannya klaiman. Tapi tidak saya cantumkan. Nanti teman-teman kalau tertarik bisa mencari. Untuk tahapan-tahapan decision. Ini ada sedikit video. Decisions are the hardest thing to make. Especially when it is a choice. It is between where you should be and where you want to be. Decisions are the hardest thing to make. Jadi keputusan itu adalah sesuatu yang paling sulit untuk dibuat. Terutama ketika ini adalah pilihan di antara di mana kamu seharusnya berada dengan di mana kamu ingin berada. Seharusnya jam-jam siang begini ya. Saya inginnya tidur saja di rumah. Tapi seharusnya kalian ada jadwal di kuliah. Mau nganjut tidur atau tetap kuliah. Ini adalah your decision. Decisions are the hardest thing to make. Especially when it is a choice between where you should be and where you want to be. Making decisions about the use of limited resources can be challenging. Sometimes it is necessary to consider needs. Ini ini. Challenging gitu ya. Jadi menantang gitu. Kita harus bisa mempertimbangkan antara needs, kebutuhan, dan apa yang kita inginkan. Dan needs-nya kita saat ini belajar gitu misalnya. Tapi yang kita inginkan dengeran musiknya. Ini. Makanya. Apa yang kalian akan putuskan. Sometimes you need to make decisions that are best for you and not for everybody else. It is. It is. It is. It is. Given the information you have available at the time. Let's take a look at a simple six step decision making process that can help you make better informed decisions. This process uses the acronym. Ini dia 6 ya stepnya. Tadapannya pembuat dan keputusan. Tadapan desain pemutusan. Decide to practice status. I had a gift that opportunity, safety, durability, and was low cost. Ini mau saya ulangi karena tadi ada kesalahan internetnya tiba-tiba terputus karena saya agaknya Zoom untuk merecord ini jadi saya ulangi untuk step pengambilan terputusnya Kita harus menentukan tujuan kita, mau ngapain nih yang pertama In this example, Joey wants to buy a gift for a three-year-old contohnya adalah tujuannya adalah membeli tadi ya ulang tahun untuk seorang anak tiga tahun umurnya Kita harus membangun kriteria kita apakah ada fitur-fitur tertentu yang kita inginkan atau bisa nih kalau dikasih fitur ini jadi kayak sampingannya gitu In the birthday gift example Joey decided that he wanted a gift that provided creative play opportunity safety, durability and was low cost The third step is choose good options Choose options that meet your criteria Ini ini sampai di bandingkan ya Ini sampai di bandingkan ya Organize and compare criteria and information from each item The fifth step is deciding the most logical option for your situation Here we see how Joey ranked the birthday gift options The final step is evaluating after making your decision think about what you liked and didn't like about the choice you made so you can consider that information next time you make a similar decision Let's review the six step decision making process using the acronym Decide Define your goal Establish your criteria Choose good options Identify the pros and cons Decide the most logical option for your situation and evaluate the results We challenge you to use this decision making model in the next week Kalian sebenarnya diberi challenge Jadi bikin decision making seperti tadi ya Jadi ada kriterianya kemudian ada apa namanya pemilihannya item-item deserant kriteria kemudian bobotnya diranking kan tadi satu sampai sekian Nah itu kalian diberi challenge buat begini Cuma kali ini saya nggak bikin challenge itu Jadi kita lanjut intinya di tadi ya tahapan pembuatan keputusan itu macam-macam tahapannya jadi berdasarkan referensi yang kita pakai cuma intinya yang paling utama adalah ada pilihan choice yang harus kalian pilih diantara alternatif-alternatif yang ada Nah kemudian di endingnya itu bisa diimplementasikan bisa dievaluasi Nah itu Jadi intinya tadi videonya seperti itu jadi nggak usah bingung tahapannya mau pakai yang mana itu serang mau pakai yang mana yang penting tahapan-tahapan itu sesuai gitu memang tahapan untuk kehandilan keputusan kemudian disini ada good decision versus good outcome maksudnya decision atau keputusan yang baik apakah sejalan dengan hasil yang baik juga Nah nih good decision itu bisa jadi good outcome bisa jadi bad outcome nah kalau biasanya paling besarnya biasanya good decision itu bisa jadi good outcome tapi bisa juga jadi bad outcome hasil yang jelek nah ini bad decision itu bisa aja jadi good outcome nah itu tergantung probabilitasnya nah tapi paling seringnya adalah jadi bad outcome good decision atau keputusan yang baik tidak selalu menjamin hasil yang baik hal tersebut cuma meningkatkan peluang gitu jadi kalau kita memiliki keputusan yang baik peluangnya untuk menghasilkan sesuatu yang baik itu juga akan lebih besar tapi apakah dengan peluang lebih besar itu juga nantinya akan sesuai menghasilkan sesuatu yang lebih baik gitu nah jadi beberapa orang pasti menganggap gitu bahwa keputusan yang baik ini adalah keputusan yang memberikan hasilnya terbaik nah jawaban ini jadi menguntungkan dengan keputusan yang baik ya untuk good outcome ini contohnya kalau ada orang memutuskan untuk investasi gitu kemudian sudah berkonsultasi dengan para ahli dengan konsultan gitu terus dia memutuskan untuk oke saya berinvestasi gitu setelah konsultasi berarti baiknya nih kayaknya investasi di industri kuliner mungkin kalau dari data-data itu yang paling sering kan orang ininya ya apa untuk repeat ordernya makanan itu paling sering makanan minuman untuk orang repeat order itu kan cepat gitu ya sehari bisa jual berapa nah kalau bisnis kuliner yang dilakukan itu disukai oleh pasar maka hasilnya akan bagus nah ini good decision dan good outcome dan jika kuliner itu kita salah pasarnya nah pasti gak menguntungkan kan misal kita udah buka resto gitu akhirnya akhirnya kita kan tadi sudah membuat keputusan untuk investasi di bidang kuliner gitu dan implementasinya itu adalah kita membuka restoran nah buka restoran ini ternyata mungkin ada salah satu hal yang kita kesampingkan gitu misal harganya atau tempatnya gitu kurang strategis nah itu kan orang-orang pasti gak gitu langsung ngerti terus keuntungannya juga gak seperti yang diharapkan nah apakah keputusan investasi yang dibuat orang itu baik nah kalau keputusan investasinya itu kan baik orang investasi itu bagus tapi ketika kita melihat hasilnya nah ini tergantung kulinernya ternyata hasilnya itu kurang ini nih kurang klaris ini ternyata nah itu contoh untuk good decision dan bad outcome gitu jadi keputusannya udah bagus untuk investasi di bidang kuliner tapi hasilnya ternyata tidak menguaskan atau menjadi bad outcome nah jadi contoh itu menggambarkan perbedaan antara keputusan yang baik dan hasil yang menguntungkan seseorang bisa mengambil keputusannya baik tapi tetap memiliki hasil yang tidak menguntungkan itu contohnya tadi kemudian orang-orang ya pastinya lebih senang menyukai hasil yang menguntungkan daripada mengambil keputusan yang baik tapi hasilnya tidak menguntungkan nah ini meskipun analisis keputusan itu tidak bisa meningkatkan keberuntungan seseorang tapi analisis ini bisa membantu seseorang untuk memahami masalah yang dihadapi dengan lebih baik nah sehingga ketika mengambil keputusan itu bisa mengambil keputusan yang lebih baik ini makanya perlu belajar type of jadi oke keputusan ini saya ambil nah untuk hasilnya gimana ya hasilnya ya tergantung kitanya juga ketika implementasi dari keputusan yang kita ambil kita oke gak implementasinya sesuai gak atau ada hal yang terlupakan mungkin ada hal yang tidak bisa kita capai seperti itu kemudian disini ada definisi analisis keputusan jadi definisinya adalah kerangka kejadian konseptual untuk berpikir secara sistematis tentang keputusan yang sulit dan rumit untuk mencapai tidak akan yang jelas ini ya kerangka kejadian konseptual berpikirnya secara sistematis tentang keputusan yang sulit dan rumit untuk mencapai tidak akan yang jelas ini udah ada keyword-keywordnya good decision analysis requires clear thinking clear thinking sloppy thinking result in worthless analisis jadi analisis keputusan yang baik ini membutuhkan pemikiran yang clear yang jernih kalau kita gak berpikir secara jernih istilah grusuh-grusuh gitu ya sloppy thinking hasilnya ya analisisnya juga gitu-gitu aja gak akan bagus wordless gak bermakna apa-apa nah itu kemudian analisis keputusan disini menyediakan tools untuk yang pertama adalah menyusun dan merepresentasikan ketergantungan diantara semua alternatif dan falter dalam masalah menggunakan decision tree dan influence day frame kita akan belajar pohon keputusan dan diagram influence kemudian berurusan dengan risiko dan ketidakpastian secara eksplisit menggunakan probabilitas ini tadi jadi yang namanya keputusan itu pasti ada risikonya ada ketidakpastiannya dan ada probabilitasnya memperhatikan sikap pengambilan risiko dari pengambilan keputusan ini nanti kita juga akan belajar sikap-sikap dari pengambilan keputusan itu seperti apa menghitung alternatif terbaik dalam berbagai skenario untuk masa depan mengelola proses pengumpulan informasi untuk pembuatan model ini pasti ya pengumpulan informasi kemudian berurusan dengan keputusan dengan berbagai kriteria dan atribut yang banyaknya tadi yang contohnya di video tadi ada beberapa kriteria yang kita butuhkan kemudian berurusan dengan pengambilan keputusan secara berkelompol ini juga bisa secara grup untuk pengambilan keputusan kemudian latar belakang analisis keputusan disini tujuan analisis keputusan itu untuk membantu pembuat keputusan saat berpikir keras mengenai masalah yang dialami jadi ada seterah harapan untuk akhirnya saya bisa mempertimbangkan diantara alternatif alternatif membangun dan menganalisis model keputusan kemudian tujuan mempelajari teknik analisis keputusan adalah untuk merepresentasikan masalah yang ada di dunia nyata menggunakan model yang dapat dianalisis untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman wawasan dan pemahaman ini merupakan harapan dari hasil proses pemodelan sehingga hasil keputusan tersebut dapat ditingkatkan kualitasnya jadi kayak pemodelan sistem jadi tergantung dengan pengetahuan kita wawasan kita terus pemahaman kita kemudian pengalaman kita ini juga perlu di dalam memutuskan sesuatu dan kualitasnya kemudian peran dalam menjalankan analisis keputusan yang pertama adalah pembuat keputusan atau decision maker stakeholder atau seseorang yang akan membuat keputusan akhir dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut ini decision makernya kemudian analis atau konsultan keputusan decision analis atau konsultan seseorang atau tim yang memfasilitasi proses pengambilan keputusan mata kuliah ini akan melatih Anda untuk menjadi analis atau konsultan keputusan analis tidak boleh berasumsi sebagai pembuat keputusan meskipun dia adalah seorang pembuat keputusan jadi jangan seolah-olah yang namanya analis dia menganalis berdasarkan informasi jadi jangan seolah-olah dia punya kuasa untuk membuat keputusan jadi dia hanya menyediakan alternatif yang membuat keputusan pasti decision maker kemudian ada pakar bidang atau domain export ini terdapat beberapa orang yang menjadi pakar opini pakar penilai dan sebagainya ini pakar-pakar yang bisa kasih advice atau masukan buat kita sebagai decision maker kemudian karakteristik decision maker tadi yang seperti kita bahas yang pertama ini dia takut pada risiko atau risk avoider atau risk adverse dia menolak dia gak mau beresiko gak mau ambil resiko kemudian yang tengah ini hati-hati pada risiko risk indifference atau risk netral dia netral kemudian penyuka risiko ada risk ticker atau risk ini biasanya menantang kalau dikelompokkan secara umur anak-anak itu cenderung jadi risk taker dari 6-7 tahun risk karena mereka gak tahu misal bahaya keluar rumah di jalan raya kadang anak-anak itu masih belum paham gimana cara menyeber tapi mereka hajar aja pokoknya keluar nah ini mereka menjadi sangat kurius kuriusity nya itu tinggi jadi pengen tahu segala hal itu makanya dia adalah seorang risk risk yang ini masa-masa tengah-tengah ini 14-15 tahun ini mereka cenderung netral kebanyakan dari risk seeking itu menunjukkan netral bahkan menunjukkan risk of course nah baru ketika mereka sudah dewasa udah tahu pengalaman hidup yang gimana nah ini jadinya dia dari netral makin ke bawah jadi risk risk risknya makin tinggi risknya tetap tinggi tapi dia malah menjadi seorang yang risk of course pokoknya gimana caranya hidup bahagia tapi gak ada resikonya saya gak mau ambil resiko udah gak mau neko-neko jadi misal kan sekarang karena pandemi jadi banyak orang yang like investasi tapi ramai investasi itu pasti punya resiko mungkin teman-teman ada yang kenal trading kenal correction sebagainya saham lain-saham bitcoin itu kan tergantung dari karakteristik kita sebagai pengambil keputusan kalau misalnya kalian emang takut sama resikonya ya berarti kan menghindari resikonya mau rugi istilahnya makanya mau sejauh apa kita gak mau rugi kalau misalnya gak mau rugi yaudah gak usah investasi nabung anjib biasa tapi kalau misalnya kalian pengen sesuatu yang lebih gitu tapi resikonya juga pasti ada makin banyak yang kalian investasi karena kan makin tinggi resikonya makanya kita pasti cari-cari aman aja lah kalau misalnya kalian mau investasi itu carilah yang sudah terdapat OJK tapi kalau mahasiswa itu masih jarang mungkin investasinya kalian lebih ke skill jadi memanfaatkan skill kalian untuk mencari cuan mungkin ada yang jago gambar jago desain jadi open order buat desain itu silahkan itu kan investasinya ke diri kalian sendiri kemudian untuk resikonya juga ya resikonya percaya gak percaya sama ke konsumen misalnya ada konsumen baru gitu dia bakal bayar gak ya atau untuk mengurangi resiko kalian ada kesepakatan misal DP di awal berapa dulu gitu terus kalau udah selesai baru dibayarkan keseluruhan itu desainnya kayak gitu itu terserah kalian jadi tergantung dengan karakteristik kalian sebagai decision maker disini ada jenis-jenis keputusan berdasarkan level bentuk dan ruang lingkup kalau kalian kemarin ikut APSI ini juga saya bahas disini jadi decision structure gitu yang paling bawah ini adalah di skala operasional management operasional manager atau staff direct team jadi ini biasanya bisa di hal-hal yang kecil itu diputuskan oleh operasional management makin ke tengah ini middle ini kan trust structure jadi kalau dari staff ada masalah naik ke SPV atau leadernya nanti dari leader naik ke SPV itu terstruktur tapi kalau yang di tengah ini semi struktur lebih ke taktikal managementnya kemudian merupakan bisnis unit manager atau staff direct team jadi dia yang mengambil keputusan terhadap timnya ini mungkin kayak managernya atau assistant manager ini udah masuk ke strategic management atau executive atau director meskipun unstructured pengambilan keputusannya tapi dia harus mengambil keputusan berdasarkan data-data yang ada di bawah ini gak bisa langsung asal-asalan makanya dia pakai decision support system buat mengumpulkan informasi informasi untuk strategis tadi yang atas ini yang strategis jangka panjang lingkungannya dinamis mengaruhi faktor-faktor dengan kepastiannya yang anda tidak bisa diprogram referensi pengambil keputusan masuk secara utuh jadi gak bisa memprogram referensi misalnya misalnya penetapan lokasi airport kemudian teknologi dan strategis jangka panjang lokasi airportnya di kota apa pro kondranya kalau ditaruh agak ke pinggir perbatasan itu pro kondranya apa ini perlu secara strategis apakah nanti akan tetap profit di tempat itu atau orang-orang malas pemilihan teknologi juga jadi jangan asal teknologi yang saat ini murah gitu biasanya ya tapi itu-itu aja nanti kita juga harus berbekerja jangka panjang misalnya apakah kita menggunakan IGV di dalam suatu plan produksi gitu nah penting gak sepenting itu gak kalau buat jangka panjang gimana apa memang kita akan saving cost menggunakan cost dengan cara memberi IGV itu karena kita mengurangi karyawan itu signifikan gak nanti nah itu yang perlu dibikirkan secara jangka panjang kemudian taktisnya yang tengah menengah pendek jangkanya lingkungannya dinamis mempengaruhi faktor-faktor dengan kepastian tinggi sifatnya bisa diprogram dengan masukan atau inputan preferensi pengantian keputusan misal membeli atau sewa mesin produksi perletakan mesin baru ini kan tetap ini ya ada masukan dari yang strategis ini jadi apakah oke mending membeli atau sewa mesin itu harus ada datanya kemudian potakan mesin baru itu juga mau ditaruh dimana itu juga suatu keputusan nah itu bisa diprogram dengan masukan atau preferensi dari yang strategis ini kemudian disini operasional program biniar program biniar analisa jaringan analisa persamaan kemudian ada jangkanya itu pendek lingkungannya dianggap statis tidak mempengaruhi faktor faktor nah jadi karena pendek kan jangkanya jadi yaudah yang penting jaringan kemudian sifatnya berulang bisa dibuat profile kayak operation jadi sifatnya itu kalau di operasional berulang ini bisa dibuatkan programnya ada SOP bisa penentuan hubungan mesin ini pasti sudah ada rumusnya kemudian mengubah tata CA kerja ini kan juga ada SOP kalau ada perubahan pasti ada SOP ini ada elemen keputusan yang pertama apa yang kamu tahu apa yang akan kamu lakukan apa yang dapat kamu lakukan kemudian apa yang kamu inginkan nilai apa sih yang kamu inginkan ini ada pendapat lain tentang keputusan jadi disini nilai dan tujuan nilai ini berupa kriteria untuk mengevaluasi kondisi dari suatu kejadian berdasarkan Irwin dan Barron tahun 2001 kemudian kalau tujuan dia khusus yang ingin dicapai oleh pengambil keputusan ini yang Klemen tadi saya ngomongin kalian bisa lihat bagian atau diagram dia terkait apa tadi untuk yang pengambilan keputusan urutan pengambilan keputusan dia juga punya kemudian tujuannya khusus yang dicapai oleh pengambil keputusan ini apa sih yang mau dicapai kemudian keputusan yang harus diambil ini jika tidak adalah tenaga pilihan maka hal itu bukan masalah pengambil pengambilan keputusan seperti yang saya bilang tadi jadi kalau tidak ada alternatif tidak ada pengambilan keputusan yaudah berarti hanya cuma itu satu tidak ada alternatif yang lain jadi itu bukan pengambilan keputusan kemudian 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 kejadian kejadian pasti atau uncertainty ketimbangan situasi yang tidak pasti pada keputusan yang akan diambil kemudian konsekuensi dari keputusan yang diambil seberapa jauh pengambilan keputusan untuk melihat ke depan jadi harus visioner ya yang namanya pengambilan keputusan kayak misalnya pesawat nah itu beli pesawat berapa nih akhirnya dibuat kita harus melihat ke depan apakah kebutuhan penggunaan pesawat itu masih tinggi kalau kita beli dua itu apa tidak rugi nah ini bagaimana berapa jauh decision maker itu melihat ke depan ke depan itu maksudnya masa depan kemudian pendekatan pengambilan keputusan yang pertama adalah pendekatan normatif normatif approach berkaitan dengan bagaimana keputusan rasional harus dibuat yang pertama ini yang terbiasa adalah optimalitas atau optimality kemudian yang kedua adalah rasionalitas atau rasionality yang ketiga adalah ekonomi 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 yang pertama adalah pendekatan descriptive atau descriptive approach ini lanjutkan dari sini berkaitan dengan memahami bagaimana Malaysia benar-benar adalah membuat keputusan yang pertama adalah mengembangkan model psikologi yang berkaitan dengan kognisi dan pemikiran manusia kognitif nah ini model psikologi yang tadi kita sempat dibahas di awal kemudian menjelaskan perilaku manusia yang ketiga adalah memprediksi perilaku manusia ini menjelaskan memprediksi kemudian pendekatan mana yang digunakan disini untuk pendekatan normatif itu idea untuk situasi keputusan yang kompleks karena memastikan bahwa keputusan rasional dibuat maksudnya dibuat secara rasional namun eksperimen psikologi telah menentukan bahwa manusia tidak mau mengikuti norma yang ditentukan oleh pendekatan normatif mereka juga menemukan bahwa manusia tidak terlalu baik dalam perikirakan probabilitasnya oleh karena itu pendekatan normatif saja tidak cukup untuk aplikasi dunia nyata kemudian pendekatan preskriptif disini pendekatan preskriptif adalah pendekatan normatif yang mempertahankan dengan pertimbangkan deskriptif pendekatan ini dilakukan secara fungsional pendekatan ini dilakukan secara fundamental untuk pendekatan normatif dan menentukan prosedur untuk pemodaran keputusan dan analisis yang mempertimbangkan keterbatasan manusia sebagaimana diungkapkan oleh pendekatan deskriptif analisis keputusan itu juga akan diberikan di dasar pada pendekatan preskriptif kemudian tantangan pengambilan keputusan ini ada beberapa ya pertama tidak memiliki alternatif yang cukup yang namanya pengambilan keputusan itu harus ada alternatifnya kalau misalnya alternatifnya itu cuma satu atau dua padahal hasil alternatif itu masih kurang memuaskan jadi kan dia tidak punya alternatif lain yang bisa dipilih kemudian kurangnya informasi ya ini intinya kalau misalnya kita kurang informasi pasti akan terjadi kayak crash gitu ya misalnya antar antar supplier dengan customer-nya gitu kalau nggak ada informasi misalnya ternyata suppliernya nggak bisa kirim pada hari yang ditentukan tapi dia nggak mengirim gitu nggak ngirim kabar oh ternyata kita nggak bisa kirim hari ini nanti kalau misalnya kirim hari ini bisa nggak boleh nggak gitu atau informasi terkait masalah-masalah yang sedang diselidiki untuk keputusan kemudian ketidaktahuan teknik evaluasi kalau nggak tahu teknik evaluasinya ya kita taunya ya semua beres nggak perlu ada evaluasi kemudian ada peramalan tidak akurat tadi ya kan ada probabilitas nah itu juga butuh forecasting gitu apakah misal peramalan cuaca gitu ya keputusan untuk pergi di hari Sabtu nah peramalan cuacanya itu Sabtu terang gitu ya jadi nggak nggak usah pakai mobil soalnya motor bisa tapi ternyata hujan nah itu berarti tidak akurat peramalannya kemudian tidak kritis atas penilaian orang lain jadi biasanya kalau dalam suatu rapat atau suatu pertemuan gitu orang yang banyak setuju dengan salah satu keputusannya ah misalnya itu pasti kita udah nggak kritis lagi gitu untuk mengkritisi apakah iya benar gitu pilihannya orang yang banyak orang ini benar gitu apa justru-justru yang orang yang minoritas gitu yang nggak milih dia malah ternyata punya kemampuan yang lebih bagus atau ada kemampuan yang bisa ditawarkan dia lebih bagus gitu kemudian tidak kritis terhadap kebutuhan dan perasaan subjektif ini misal sebagai apa ya istilahnya pemimpin daerah gitu kita kan nggak bisa ya asal menentukan kebijakan ini itu ini itu peraturan tapi kita tidak mempertimbangkan rakyat kita gimana warga kita gimana gitu kalau misalnya kebijakan itu dijalankan nah ini ini kritisnya terhadap kebutuhan dan perasaan jadi masih punya perasaan untuk kebijakan yang kita ambil gitu yang sekiranya semua itu bahagia semua senang ya yang namanya orang kan pasti tidak bisa menenangkan semua orang ya tapi setidaknya dari tidak semua orang itu ada 90% yang merasa gajial gitu atas keputusan yang kita ambil nah ini tidak seperti itu kemudian solusi penyelesaian masalah hidang keputusan disini menerapkan sosial keputusan yang segeru hati-hati dan memikirkan tiap dampak yang akan tigur secara jangka pendek dan jangka panjang kemudian menempatkan setiap keputusan berdasarkan alasan-alasan yang bersebut representatif nah disini artinya keputusan yang dibuat itu tidak dilandasi karena keinginan satu pihak saja tapi berdasarkan keinginan banyak pihak jadi pertanggung jawaban keputusan itu melibatkan orang-orang yang banyak yang memang setuju dengan keputusan yang diambil kemudian menghindari pengambilan keputusan bersifat ambigu nah ini keputusan yang bersifat ambigu ini maksudnya adalah keputusannya sifat yang tidak jelas dan tidak tegas jadi para pihak yang terkait mungkin karyawan atau lainnya itu sulit gue memahami maksudnya apa sih keputusannya tadi kemudian setiap keputusan yang dibuat oleh pimpinan di sebuah perusahaan dasarkan paling tidak terdiri dari empat fungsi manajemen agar lebih simpan jadi misal satu keputusan itu terkait dengan departemen finance departemen produksi departemen engineering di departemen R&D misal satu problem itu terkait itu jadi harus dilibatkan semua biar semua itu balance untuk ambil keputusan jadi tidak berpihak atau berat di salah satunya oke mungkin ini kalau misalnya kalian mau coba untuk bermain games cara online untuk games pemilihan keputusan gitu ya ini terserah bisa dicoba oke itu referensi yang saya pakai jadi silahkan teman-teman kalau misalnya mau pelajari referensi lainnya cukup sekian untuk materi hari ini jadi saya like whatever video got through Terima kasih.